Seorang pegawai negeri sipil dan satu orang wanita honorer di Kabupaten Nagan Raya dihukum cambuk karena berduaan dalam mobil di tempat yang sepi. Keduanya melanggar kanun syariat Islam dan dihukum sebanyak empat kali cambukan. F dan Z pasangan non-muhrim langsung menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Giyok, Baitul A'lah Kabupaten Nagan Raya. Masing-masing terbidana mendapat hukuman sebanyak empat kali cambukan karena terbukti melanggar kanun syariat Islam. Diketahui F pria yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS dan Z berstatus honorer yang bertugas di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sebelumnya pasangan non-muhrim ini digerebek oleh warga karena berduaan di dalam mobil di tempat yang sepi di malam hari di komplek perkantoran Sukamakmu beberapa waktu lalu. Eksekusi cambuk kedua terpidana itu setelah kasusnya ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, eksekusi masing-masing sembilan kali cambuk. Namun karena telah menjalani masa tahanan selama lima bulan, sehingga kedua terpidana hanya menjalani empat kali cambukan. PJ Bupati Nagan Raya Fitriyani Farhas mengaku terus mendukung penerapan syariat Islam. Bahkan Fitriyani kembali mengingatkan kepada PNS untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga akan merugikan diri sendiri. Pelaksanaan ukubat cambuk disaksikan warga setempat. Usai menjalani hukuman cambuk, pasangan terpidana ini langsung diberikan surat bebas dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Dari Kebupati Nagan Raya, Absah Ainus melaporkan.